Intro Kebakaran tiga ruko milik warga keturunan di jalan perdagangan kota Sabang masih ditangani pihak berwajib. Aktivitas sekitar lokasi kejadian saat ini kembali berjalan normal. Pasca kebakaran yang menghanguskan tiga ruko milik warga, aktivitas perdagangan di sekitar kejadian kembali normal. Beberapa pemilik toko tampak memilih sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Tiga ruko milik warga keturunan bernama Lin Alcin dan Rizmini yakni toko sejiwa, gudang barang sejiwa dan toko melati tampak ditutup garis polisi. PLT Kabit Kedaruratan dan Bencana BPB di kota Sabang Budiamin mengatakan sebab-sebab kebakaran tiga ruko masih dalam penyelidikan pihak keamanan. Ia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Alhamdulillah pada pukul dua lebih kurang api sudah berhasil dipadamkan dan semuanya sudah kembali normal. Kami dari pihak PPBD dan teman-teman di lapangan kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah dalam hal ini tidak ada korban jiwa, cuma kerugian material. Penyebab kebakaran sampai saat ini masih dalam penyelidikan yang merwenang. Kerugian yang dialami toko sejiwa dan melati akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Banyak barang dari kedua toko dan gudang grosir tersebut tidak sempat diselamatkan. Menurut Kapolres Sabang AKBP Muhammadun, pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Dugaan sementara sebab kebakaran adalah arus pendek listrik. Dari Sabang, Mahfud Kontributor TVRI Aceh melaporkan.